Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi kepada semua pecinta tanaman hias dimanapun anda berada khususnya tanaman anggrek maupun tanaman hias yang lainnya jumpa lagi dengan krio anggrek channel hari ini aku mau kasih tahu sama temen-temen ya temen-temen kalau di rumah punya air cucian beras kita manfaatkan buat pupuk ya temen-temen bisa buat pupuk tanaman hias misalkan aglonema atau anggrek maupun sayur-sayuran ya temen-temen eh hari ini bukan saya cuma anu air cucian beras tapi saya kasih tambah dengan kulit bawang merah sama bawang kulit bawang putih caranya seperti ini ya temen-temen kulit bawang merah dan kulit bawang putih kita campurkan dengan air cucian beras lalu kita remas-remas bisa didiamkan kira-kira lima menit ya temen-temen tapi lebih bagus lagi setelah cucian beras sama kulit bawang merah kita campur kita bisa didiamkan sampai semalaman tapi kadang-kadang kita ada yang kurang suka bau kalau yang masih baru ini eh cucian beras sama kulit bawang merah bawang putih kita remas-remas bisa langsung kita siram setelah didiamkan lima menit bisa kita langsung siramkan ke akar anggrek ya temen-temen nanti bisa kita siramkan ke tanaman eh tanaman hias yang lain seperti ini temen-temen tapi nyiramnya jangan ke ke daunnya ya temen-temen kita siramkan cuma di media aja biar nanti ini manfaatnya nah anggrek kita akan rajin berbunga dan cepat muncul muncul ke igi seperti ini ya temen-temen nih ini muncul gendut-gendut ini pohonnya gendut nyiramnya jangan sampai kena daun ya temen-temen kita siram cuma di media saja nah seperti itu ya temen-temen jadi air cucian beras dicampur dengan kulit bawang merah dan kulit bawang putih diremas-remas diamkan lima menit terus kita siramkan ke media biar anggrek kita akan rajin berbunga ya temen-temen temen-temen juga kita kalau disiramkan ke aglonema juga aglonema aku juga ini Alhamdulillah subur-subur temen-temen nih ya nah ini aglonema white yang kemarin kita pisah yang video yang kemarin itu sudah saya pisahin ini sudah subur-subur ya temen-temen seperti itu manfaatnya untuk menyuburkan dan kalau di anggrek bisa untuk disamping menyuburkan juga bisa untuk rajin berbunga ya temen-temen saya kira hanya itu saja jangan lupa temen-temen like subscribe dan share ke temen-temen ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati